Assalamualaikum semuanya Sekarang aku mau belanja di Lotemat Dia tuh jarak sona Kira-kira di Lotemat Korea itu ada apa aja sih Kita masuk ke dalam yuk Sekarang aku udah ada di dalam Lotematnya Ternyata di lantai satunya tuh ada Lotterian terus ada juga es krim Es krim protein Dan sekarang aku mau masuk Kesana buat belajar Aku pengen beli Almond Ini tuh berapa ya? 700 gram Harganya Rp 8.980 Oke Ini juga Chile Sandu Harganya Rp 7.980 Ini tuh kenari 500 gram Rp 7.980 Tapi aku pengen beli Almond Tapi aku pengen beli Almond Tapi aku pengen beli Almond Ini ada Ini ada kiwi yang kuning Ini harganya Rp 3.800 Terus Terus ini yang biwi ijo Harganya Rp 5.000 Oh ternyata murah yang ini Aku pengen yang langsung bayang yang kuning sih Wow anggurnya juga lumayan murah nih Lagi diskon 15% Yang tadinya Rp 6.500 jadi Rp 5.865 won Hmm Aku pengen beli anggur juga Melon harganya Melon harganya berapa ya? Oh lagi diskon Tadinya Rp 9.900 jadi Rp 6.930 won Tapi aku pengen beli melon Terus ada juga ini Tanah Wow murah Dua ini Cuma Rp 2.800 Yang tadinya Rp 3.500 won Ternyata di Lotte Mart Sini tuh lumayan murah-murah Harganya loh Wah ternyata disini ada juga salem nih Harganya Rp 1.080 won Tapi ini belum ada mayonnaise Aku juga pengen beli jagung Ini tuh jagung udah mateng Harganya Rp 2.600.000 Harganya Rp 2.600.000 Aku juga mau beli ini Ini tuh Oh bakatnya Rp 1.580.000 Sebenernya aku tuh Percaya pengen bikin sundu bucike Makanan korea gitu Beli ini Kayakku mau beli bawang bombay Ini harganya berapa? Rp 2.600.000 Tapi ini banyak banget Aku mau beli ini Ini harganya Rp 2.580.000 Aku mau beli jamur Enovi Ini segini harganya Rp 500 won Ini gua murah ya Yang kesil aja Soalnya Buntunya cuma dikit Kalo bikin sundu buah Nah kalo ini sundunya Jadi kalo di Indonesia tuh gak yang tau sutra gitu Ini ternyata lagi diskon Jadi Rp 1.190 Harganya tadinya Rp 1.700.000 Diskor kebanyakan Diskor 30% Yeaaah Aku juga mau beli tau gue Ini disini harganya Rp 480.000 Aku juga mau beli Kim atau kut laut Ini tuh harganya Rp 6.280.000 Aku juga mau beli kerang Ini tuh harganya Rp 2.800.000 Kalo disini Rp 2.500.000 Yang mana temen-temen? Kayaknya yang ini aja sih Aku juga mau beli udang Ini udang yang udah dikupasin mulitnya Harganya Rp 7.435.000 Yang tadinya Rp 9.900.000 Wow 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 Disini ada juga lobster nih Udah mateng Rp 2.600.000 Harganya Rp 2.600.000 Ini yang masih hidup nih Eh 4 kg Kalo disini tuh tempatnya beras-beras Ini 4 kg Harganya Rp 18.500.000 Kalo yang 10 kg Harganya ada yang Rp 35.000.000 Ada yang Rp 35.000.000 Ada juga yang Rp 39.000.000 Kalo disini Tergantung mereknya gitu sih Kalo beras-beras Ada yang mahal Ada yang murah juga Aku pengen beli ini Oyster Stolz Ini harganya Rp 5.500.000 Aku Ternyata di Lotte Masini lengkap banget sih Aku juga mau beli bumbu dapur Alias garam Ini harganya Rp 2.100.000.000 Yang Rp 500.000.000 Sebenernya banyak banget sih jenisnya Tapi aku pengen beli yang ini aja Soalnya yang 100% garam Aku juga mau beli 10 cukaru atau bubuk cabai Ini harganya Rp 5.950.000an Kalo yang agak gede Rp 10.950.000an Ini berapa ya? Ini Rp 130.000.000an Ini Rp 250.000.000an Ini Rp 250.000.000an Wah disini tuh rak piringnya bagus-bagus banget sih Ini harganya Rp 53.900.000an Ada yang mahal Ada yang harganya Rp 99.000.000an Ih tapi bagus banget ih Stylis gitu Ini ada misam ya Yang fulltap bokkem Yang original Harganya Rp 3.980.000an Yang tadinya Rp 4.250.000an Adi Adi Terus yang kargo juga samaannya Harganya Kedahir Rp 3.800.000an Cajang Ini yang cadang bokkem juga sama Kedahir penerian 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 Aku juga mau beli ini Soko chip Harganya Rp 1.980.000an Lagi di skor lagi Yang tadinya Rp2.880 Ternyata disini ada juga Pringles Hot and spicy yang aku pengen beli ini Ini juga lagi diskon, harganya Rp1.630 Tandinya Rp2.730 Wah, ternyata disini ada brownies Nih, real brownies Kayaknya sih enak, tapi harganya mahal Rp16.500 Ada juga yang rasanya green tea Ini ada juga poti dari Kanu Harganya Rp1.700 Dan ini ada yang kenal di shop aku Aku juga mau beli Pepero Ini harganya Rp1.181 Aku pengen beli Rp3.000 Kalau disini tuh perlengkapan buat Natal Wah, bagus-gagus banget Wah, ternyata disini ada juga buah Tapi harganya lumayan mahal Ini harganya Rp30.000 Kalau yang pot-pot gede itu Rp100.000 Rp200.000 Mahal banget Tuh, aku pengen beli bunga Ini ada yang murah ternyata Harganya Rp3.000 Cantik Wah, disini ada Harganya Rp58.000 Yang ukuran Rp200.000 Kali Rp227.000 Kalau yang ukuran Rp150.000 Kali Rp227.000 Harganya Rp52.900 Yang pendek berapa ya? Yang pendek Rp44.000 Ini cantik Ini ada Rp1.500.000 Harganya Hah, kirimannya gak salah ini Yang mana sih harganya? Oh, ibon Yang gede Ukuran gede Rp29.900 Yang S Rp25.900 Wah, murah Wow Harganya gak bakal malu banget Ternyata sebutnya disini Kita akan ke hotel Ini ibon Wah, wah, wah Bonika dari Mickey Mouse Harganya Rp12.900 Ada juga Hell Kitty Ini Hell Kitty Oh, harganya Rp1.900.000 Ini buat anakku Terus banget sih Ini ada Tapi ini punya anak-anak sih Harganya berapaan ya? Rp17.000 Muat gak sama aku? Di sini ternyata ada juga baju musim dingin Ini harganya Rp199.000 Lumayan mahal ya Kalau ini yang ada bunyinya Berapa ya? Rp164.000 Harus mahal Kalau di sini baju musim dinginnya panjang banget nih Ini harganya Rp199.000 Wow Ini ada yang ada Rp199.000 Wah Sampai kaki Tapi kalau pakai ini Angat banget sih Soalnya kalau di Korea kan Kalau lagi pas dingin-dingin Sampai minus Rp20.000 Minus Rp15.000 Ya, dingin banget Akhirnya aku udah selesai belanja Dan ini belanjakan aku Tadi aku beli Air menolong Kalau aku mencukupin Buang air menolong Dari sayur Dari nomor juga Dan ini Keren Yaudah dulu Sela kali ini Sekarang aku mau pulang Soalnya udah kemalem Jangan lupa like, comment Share dan subscribe ya Abis itu baru-baru baru-baru Bye Sub indo by broth3rmax